Saudara ribuan serangga jenis kumbang hitam menyerbu sejumlah pemukiman warga di desa selo kecamatan Tawang Harjo, Krobokan. Ribuan serangga ini menyerbu saat sore hari hingga pagi hari ke rumah warga, sehingga membuat warga khawatir dan sempat mengungsi ke rumah kerabat. Ribuan serangga jenis kumbang hitam menyerbu pemukiman rumah warga di Dusun Tanen, desa selo kecamatan Tawang Harjo, Krobokan. Ribuan serangga hitam datang saat celang malam hari hingga pagi hari, sehingga membuat aktivitas warga terganggu dan khawatir dengan keberadaan kumbang hitam yang memenuhi rumah, karena jumlah yang mencapai ribuan kumbang hitam setiap harinya yang menyerbu rumah warga. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabat karena rumah mereka dipenuhi oleh kumbang hitam. Meski upaya penyemprotan dengan pesticida telah dilakukan, namun keberadaan populasi kumbang hitam semakin banyak dan tetap menyerbu sejumlah rumah warga. Ini kumbangnya kan malam itu, waktu itu malam habis hujan keluar, keluar ke rumah warga-warga itu ada sekitar lima rumah warga, mas, yang sudah dimasuki itu. Sampai pagi itu, mas, nanti dikapu, disemroti lagi itu, nanti sore datang lagi itu terus, mas. Serbuan kumbang hitam terjadi sudah satu minggu terakhir semenjak musim hujan tiba dan pagi harinya warga membersihkan rumah dengan menyapu kumbang dan melakukan penyemprotan menggunakan pesticida. Kapan itu? 10 harian, mas. Terus gimana ceritanya itu awalnya? Awalnya kan disitu banyak di... Pohon aren. Pohon aren. Mas Royak itu nganu, dibakar, bawa, jatuh-jatuh, terus merambat. Saat ini sudah ada lima rumah warga yang diserbu kumbang hitam, sementara empat kepala keluarga lainnya memilih untuk bertahan di rumah dan memasang kelambu di tempat tidurnya. Diduga kumbang-kumbang tersebut berasal dari pohon aren yang berjara sekitar 20 meter di belakang rumah warga. Warga berharap pada tindakan dinas terkait untuk menanggulangi serbuan kumbang hitam tersebut ke rumah warga.